Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami berdua, saya Fatir dan ini Istri saya, welcome back again Nah guys, sudah satu bulan ini kita tidak bertemu ya Bukan lagi satu bulan ini, sudah dua bulan Dua bulan sudah tidak upload video guys Aduh, bagaimana ini orang Apanya yang moving? Anda saja itu malas Tidak boleh ada alasan untuk mencapai kesuksesan Betul banget Dia ini malas Oke guys, langsung saja Oke, kita bacakan tajuk hari ini guys Oke guys, jadi kita kembali lagi Terus apa kalian kita bacakan dulu tajuk hari ini Apa ini tajuknya? Enam benda paling mahal yang dimiliki kerabat diraja Johor Apa benda-benda yang mahal yang dimiliki sama diraja Malaysia? Ya, kerabat diraja Johor Kerabatnya guys Wow, apa ya? Mas Coba terbak Mas, apa lagi? Berlian Berlian, apa lagi? Intan permata Apa lagi? Tak ada lah tuh semua Oke Maha hal tuh Iya, kita tengok aja nih apa aja ya Oke guys, sebelum itu Bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fatih Retuber Dan baru menemukan channel ini Jangan lupa teman-teman semuanya Padamkan dulu Subscribe Dan jangan pelik-pelik untuk subscribe Karena subscribe itu Barjumaja Hah, capek geng ya Nggak naik-naik ni 1 juta subscribe Amin, sampai jumpa 1 juta ya Hinggalah mempunyai kapal terbang dan kapal raya mewah Jadi, dalam video kali ini Admin akan menyenaraikan Iya loh Enam benda mahal Enam benda mahal Abad diraja Johor Enam Helikopter Helikopter Sikorsky S-76 Waduh Helikopter Diperkenalkan pada tahun 1977 Sikorsky S-7 1,977 Udah dah herat Di mana ya Kita Kayaknya bening-beningnya je belum muncul ya Kita masih di helikopter di atas Kita pergi di helikopter ini Kita belum di 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 26 ini merupakan salah satu siri helikopter terawal di dunia Yang direka dan dihasilkan oleh pengeluar helikopter Amerika Syarikat Sikorsky Aircraft Oh helikopter pertama ya Biasa digunakan untuk misi komersial seperti pengangkutan penumpang eksekutif dan menyediakan perkhidmatan perubatan kecemasan Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim memiliki Sikorsky S-76 Type B keluaran tahun 1990 Helikopter berharga RM30 juta ini boleh memecut 285 km per jam dan mencapai ketinggian maksimum 15,000 kaki 15,000 kaki 5 FF1 Haa? FF? Apa itu? Wow Mobil Oh Waduh Tidak hairanlah Baginda juga suka membina nombor plat Dia tak tahukah? Diletakkan pada keretanya Ini di atas Rubicon ni Baginda telah berjaya memperoleh nombor plat FF1 dengan bidaan 1.2 juta Platnya ajar 1,2 juta ringgit Platnya ajar 1,2 juta Belum mobilnya guys Aduh ini Cuma orang-orang ternama saja ya Dan Sultan ya Yang bisa pakai plat mobil macam ni ya Betul banget Lanjut lagi Menjadikan FF1 sebagai plat lesen paling mahal dalam sejarah Malaysia Selain FF1, Sultan Johor juga memiliki nombor plat lain yang mahal Seperti F1 yang berharga RM830,000 Dan B1 yang berharga RM990,000 Tempat Bugatti Ciron Bugatti guys Ini kan mobil Bugatti ini Paling mahal dari yang adik cakap semalam Mobil apa tu yang dibeli sama Davina tu? Ferrari Ferrari Sama satu lagi Lamborghini Nah itu lagi Itu sama saja dia harganya kayak Bukan Sama kayak Lamborghini Paling mahal Bugatti ni Jarang orang pakai Bila boleh nanti ya Amin Mainannya Mainannya ok Ok guys lanjut lagi Plight Rupakan salah satu jenama kereta termahal dan terpantas di dunia Yang mula dikeluarkan pada tahun 2016 2016 GMJ iaitu Tunku Ismail pula memiliki Bugatti Ciron Super Ya ampun Kereta ini dilengkapi dengan enjin W16 quad turbo charge Yang boleh menghasilkan 1,600 kuasa kuda Dan mencapai kelajuan maksimum 490 km Cantik kan? Ya iyalah Uangnya juga keren Terini pula sekitar 16 juta ringgit sebelum cukai Dan hanya 500 buah saja yang dihasilkan di dunia 3 McLaren Ini mahal lagi ni Seperti Bugatti Ciron McLaren Senna juga merupakan antara kereta hypersport Yang sangat mahal di dunia Kereta sport berharga 7 juta ringgit ini Dikeluarkan pada tahun 2018 Dan hanya 500 buah saja yang dihasilkan di dunia Dilengkapi dengan enjin V8 twin turbo McLaren Senna Mampu menghasilkan hampir 800 kuasa kuda Dan mencapai kelajuan tertinggi 340 km per jam Pada 1 Mei 2022 Tunku Idris dirakam Memandu sebuah McLaren Senna ADC MSO berwarna biru kuning Bersiasa di Bandaraya Kuala Lumpur Ya ampun Luar biasa lah Malaysia Buah ayah Buah ayah Buah ayah tu Ini Sultan ni buah ayah Bukan Mempunyai buah ayah maksudnya Biasanya kan Kalau binatang-binatang yang unik gitu Mahal dia Kayak macam Ada tu yang viral juga di Indonesia tu Dia besar beli harimau yang mahal Gedik dia Tapi dia beda Nggak ada tempat-tempat lain Ya Barang antik ni Ya lanjut lagi pelan Buaya albino adalah satu spesies buaya Yang sangat jarang ditemui di dunia Ini kadu Mau kadu kayak gini Disebabkan kecacatan genetik Buaya ini dilahirkan dengan kulit putih Dan mata yang sedikit merah Menurut data awfszoo.com Hanya terdapat tidak lebih dari 200 buaya albino Di dunia ini Cuma 200 Buaya ini mempunyai nilai pasaran yang sangat tinggi Mencecah ratusan ribu Untuk seekor Tunku Idris Dipercayai telah memelihara Seekor buaya albino Sejak 2 tahun lalu 2 tahun lalu 2 tahun lalu guys Apa ni? Apa ni? Istana Waduh Dikenali juga istana Flynstone merupakan Istana 2 tingkat milik Sultan Johor Yang terletak di daerah Mersing Istana berwarna wani ini Dibina di atas kawasan seluas 24 hektare Yang menghadap ke laut Dan konsert Wah Wah Depan laut Terletak banget Di hadapan istana ini Terdapat sebuah rumah api setinggi 9 tingkat Manakala reka bentuk dalaman pula Menyerupai sebuah taman tema Yang dibina menggunakan batu dan kayu Luar biasa ni Sultan Malaysia ni Sultan Johor ya Masya Allah Rezekinya guys Wah Punya mobil mewah-mewah Punya helikopter Punya istana Bahkan Ini emas Banyak enggak Buaya Buayanya mahal Kalau di emas kan itu Bisa berlapas biji toko emas Lebih mahal buaya dia Daripada emas adik Iya Iya kan Aduh guys Karena kan Buaya Sultan Johor ni kan Cuman ada 200 biji loh Di dunia kan Dia albino katanya ya Jadi buaya kelainan ya Ada genetik Genetiknya itu ya Nah kayak mobil aja 500 Masa buaya cuma 200 Iya kan Lebih mahal Ya lebih mahal buaya Karena buayanya satu mobil mewah kadang Bisa juga tuh Oke guys itu aja nih Video hari ini semoga bermanfaat Dan semoga rejeki kalian juga lancar ya Seperti Raja Sultan Johor Amin Ya Bukan anda yang nonton ini Oh kita juga Semuanya dimudahkan rejeki Dilancarkan segala urusannya Amin Amin Oke guys Dan satu pesan saya buat teman-teman semuanya Habiskan jatah gagal kalian Selagi kalian Masih mudah Oke syafatir Bye Selamat menikmati Sampai jumpa